Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara menentukan bentuk pecahan senilai Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Tentukan bentuk pecahan senilai dari 1 per 7 Bagaimana sih cara membuat pecahan senilai atau mencari pecahan senilai dari sebuah pecahan Yaitu dengan cara mengalihkan atau membagikan Pembilang dan penyebut sebuah pecahan dengan menggunakan bilangan yang sama Tentunya minimal dengan bilangan 2 Kenapa? Apabila dikali atau dibagikan dengan 1 Maka menghasilkan bilangan itu sendiri 1 dikali 1 7 dikali 1 1 dikali 1 berapa? 1 7 dikali 1 7 1 per 7 1 dibagi 1 berapa? 1 7 dibagi 1 7 1 per 7 sama Sehingga ini bukan merupakan pecahan senilai Kita harus membagi atau mengalihkan dengan bilangan yang sama Minimal 2 Kita mencoba mencarinya dengan dikalikan 1 per 7 dikali 2 1 dikali 2 1 dikali 2 2 7 dikali 2 berapa? 4 B Selanjutnya 1 per 7 dikali 3 1 dikali 3 3 7 dikali 3 21 Selanjutnya 1 per 7 dikali 4 1 dikali 4 7 dikali 4 1 dikali 4 4 7 dikali 4 berapa? 20 8 Kalau dikali 5 6 7 Dan seterusnya Boleh tidak boleh Asalkan pembilang dan penyebutnya Dikalikan dengan bilangan yang sama Sehingga pecahan senilai dari 1 per 7 apa saja 2 per 14 Kemudian 3 per 2 1 Kemudian berapa lagi? 4 Per 20 8 Nah Ini Jawabannya Pecahan yang senilai dengan 1 per 7 adalah 2 per 14 3 per 21 Dan 4 per 20 8 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!